Ritual sadis di India yang membunuh orang tuanya sendiri. Ritual ini namanya Talai Kotal. Masyarakat di dunia sudah dekat dengan ritual sejak dulu kala. Ritual-ritual ini biasanya dilaksanakan berdasarkan agama atau tradisi tertentu. Ritual tertentu yang membahayakan nyawa seseorang sudah banyak dilarang di era modern ini. Pasalnya hal tersebut sangatlah tidak manusiawi. Meski begitu ada juga beberapa ritual sadis yang masih dilakukan sampai hari ini. Di beberapa tempat di India terdapat sebuah ritual yang mengerikan dengan tujuan membunuh orang tuanya sendiri. Dan mengapa mereka membunuh orang tuanya sendiri? Kita ikuti. Talai Kotal itulah nama dari sebuah ritual yang akan kita bahas. Talai Kotal adalah sebuah ritual yang dilakukan dengan tujuan membunuh orang yang sudah tua renta. Yang sudah menjadi beban hidup keluarga. Ngerinya lagi praktek ini dilakukan oleh anak-anak mereka atau kerabatnya sendiri. Ritual ini khususnya dilakukan di daerah Virudunagar sebelah selatan Tamil Nadu, negara bagian India. Beberapa alasan yang dikemukakan untuk membenarkan tradisi ini adalah karena mereka menganggap orang yang sudah renta sebagai beban. Bagi mereka tradisi ini bukanlah sebuah kejahatan. Bagi mereka tradisi ini, ritual ini bukan kejahatan. Bayangkan membunuh orang tuanya sendiri dianggap sebagai kewajaran. Kebanyakan masyarakat sudah menerima ritual ini sebagai pembunuhan dengan belas kasih dan budaya turun temurun. Dia mendeklare bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan belas kasih. Akibatnya jarang ada yang melaporkan tindakan itu. Mesti sebenarnya talai kotal sudah dianggap sebagai tindakan ilegal. Dan apa metode yang dilakukan? Untuk melakukan ritual ini, orang tua yang sudah jompo dimandikan dengan minyak di pagi buta. Dan kemudian diberi minuman air kelapa, segelas air kelapa. Akibatnya orang tua ini akan mengalami gagal ginjal, demam tinggi, dan akhirnya meninggal dalam satu atau dua hari. Cara lainnya juga dengan menggunakan pijatan di kepala dengan air dingin sehingga suhu tubuh turun terus menerus dan mengakibatkan gagal jantung. Metode lain yang dilakukan adalah dengan memaksa minuman susu, minum susu, air susu, sapi, dan menutup hidungnya. Sehingga korban jadi kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Yang lebih ekstrim lagi yaitu dengan memberikan racun. Pembunuhan ini berdalih kasih sayang. Beberapa orang menganggap bahwa talai kotal adalah pembunuhan yang dilakukan secara sukarela. Meski begitu beberapa penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa hal ini tersebut cuma alasan agar praktik sadis ini bisa dilakukan. Alasannya karena keluarga menganggap bahwa merawat orang Jompo adalah beban yang sangat menyusahkan dan memberatkan. Apalagi mereka juga termasuk keluarga miskin dengan beban ekonomi yang sangat berat. Sebagian besar penduduk hanya bekerja sebagai buruh tanim busiman, gembala ternak, atau buruh di pabrik kecil. Jadi tidak mungkin bagi mereka untuk diam dan merawat orang tua mereka. Kepolisian bergerak menjaga warga tua. Dalam beberapa kasus keluarga memang akan memberitahukan terlebih dahulu kepada korban jika mereka akan melakukan praktik ini. Jadi sebelum praktik itu dilakukan biasanya keluarganya akan memberitahukan kepada orang tua yang bersangkutan. Dan kadang juga ada korban sendiri yang memintanya. Namun karena sudah dianggap biasa praktik ini bisa jadi sebuah kasus yang lebih kejam. Dan tidak berperi kemanusiaan. Pada tahun 2010 seorang pria 80 tahun kabur dari rumahnya ketika ia mendengar rencana bahwa keluarganya akan melakukan talai kotal pada dirinya. Yang lebih gila lagi saat itu keluarganya sudah berdiskusi bahwa mereka akan membagi tanah yang mereka miliki. Peristiwa ini menjadi berita besar dan kepolisian membentuk tim khusus untuk mengawasi dan mengamankan warga senior. Pasalnya hasil penyelidikan ternyata mengungkap bahwa setiap tahunnya muncul puluhan hingga ratusan kasus talai kotal di Tamil Nadu. Membunuh adalah sebuah kejahatan serius apapun alasannya. Apalagi jika ini dilakukan hanya karena keluarga sudah tidak mau lagi merawat orang tua mereka. Kemiskinan seharusnya juga bukan menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan. Dengan kasih sayang ataupun tidak menghilangkannya wasa seseorang bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Dan saya lampirkan di sini guys talai kotal death in 26 ways. Jadi talai kotal dilakukan dengan 26 cara di sini. Salah satu atau beberapa di antaranya sudah saya kupas tadi. Misalnya dengan memijatkan kepalanya. Ada yang pakai racun dan ini lebihnya ada 26 cara yang bisa dilakukan oleh talai kotal. Dan ini benar-benar tidak masuk di akal. Apalagi orang Indonesia sangat tidak masuk akal membunuh orang tuanya sendiri dengan dalih kasih sayang. Semoga ini menjadi pelajaran kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.